Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di air family channel ya sobat kalian semua kali ini saya berada di lokasi proyek tol cijago atau jalan tol cineri jagorawi ya bisa dilihat ya di depan sana adalah tol kukusan dan ini adalah kukusan seksi 3 itu adalah kukusan cineri kurang lebih sepanjang 5,4 km ya dan saya akan melihat langsung atau kita akan mengintip langsung progres dari tol cijago seksi 3 ini tapi sebelum itu like, komen, dan subscribe ya terima kasih untuk sobat kalian semua yang telah subscribe dan juga sudah like video ini semoga sehat dan sukses selalu yeeey ya halo sobat kalian semua kali ini saya sedang berjalan kita akan menyusuri lokasi rataan tol cijago seksi 3 dari tanah baru menuju ke tol kukusan ya dimana tol kukusan disana kita akan nanti sama-sama melihat secara langsung ya disini beberapa rumah juga sudah diratakan namun kami masih melihat ada beberapa rumah yang masih berdiri ya mungkin belum selesai atau belum tuntas ya karena emang kemarin pun di beberapa lokasi ada rumah yang baru atau yang terakhir diruntuhkan atau diratakan ternyata karena pembebasannya terlambat gitu ya berbeda dengan tempat lainnya tapi ini ya menjawab juga pertanyaan kemarin di video-video kami sebelumnya ada yang bertanya bang apa itu bang ya yang ada plastik merah plastik putih yaitu ya ini lah reruntuhan ini lah ya plastik-plastik ini ya mungkin juga beberapa orang mungkin ada yang iseng ya karena melihat sudah mulai diruntuhkan ada aja mungkin yang jadi buang sampah sembarangan kesitu ya karena di tol serpong cinere pun menurut petugas juga begitu jadinya ada beberapa orang yang sembarangan buang sampah begitu ya itu oke kita minggir dulu nih truk mau lewat nih ya kita lihat ke sebelah kiri ke sebelah kanan itu masih cukup luas sebelah kanan itu kayaknya kita lihat ada rawa-rawa nanti kita lihat lagi jauh lebih dalam kira-kira apa ya yang ada di sebelah kanan kalau yang ini nah yang ini kamu lihat nih kayaknya ini musola kalau di sebelahnya kita lihat nih ya di sebelahnya persis itu tuh diratakan tapi ini kayaknya musola ini belum diratakan atau mungkin memang untuk tempat istirahat petugas sementara ya karena memang petugas juga kan mungkin masih bekerja gitu di beberapa tempat ada beberapa lokasi yang memang musola itu bagian diakhirkan karena mungkin masih sekalian untuk tempat istirahat dan juga tempat sholat untuk petugas gitu ya saya gak ngerti juga yang mungkin sobat-sobat lebih paham boleh lah share di kolom komentar itu tadi musola itu musola atau madrasa atau atau apa ya itu ya kalau dilihat dari bentukan menaranya ini sih musola ya jadi musola di wilayah ini di proyek kukusan ke cineria ini nah ini kita masih pendek nih belum sampai 5 kg lah ya ini nah ini saya bilang ini adalah rawa yang tadi terlihat ya kita dari jalan tanah baru atau posisinya persis sebelum perempatan tuguh tanah baru saya berjalan menuju ke akses tol kukusan yang dijago tahap 2 yang telah berfungsi secara fungsional sudah difungsikan gitu ya sudah sudah diaktifkan jadi kalau kita ingin menuju ke jagorawi atau ke arah proyek yang cibitung ya cuma baru sampai mana ya sampai kalau tidak salah belum jauh lah ya masih yang difungsionalkannya jadi belum jadi sudah bisa digunakan yang di melalui tol kukusan ini nah sobat keluarga semua ini kebetulan kami sedang di wilayah deket rawa ini kalau sobat keluarga semua pernah datang ke wilayah setu ya seperti apa ya ada nuansa bau-bau seperti amis gitu loh jadi ya seperti di setu lah gitu ya mungkin ada masih banyak ada ikan di dalamnya ini di rawa ini jadi ada bau-bau seperti kita ke setu kalau sobat keluarga semua mungkin pernah datang ke setu ya untuk berlibur atau menikmati nuansa mancing segala macem gitu ya mungkin itu aromanya tuh disini tuh begitu ya ada aroma-aroma amis-amis gitu lah ya jadi seperti datang ke setu lah oke ini kita akan lihat ini di kalau penglihatan kami ini sepertinya ya urukan tanah ya mungkin beberapa nah ini di kami lihat juga ini coba ke depan sedikit ya ini juga belum rata tanahnya gitu mungkin kalau dilihat dari bentukan mobilnya itu ini justru menyimpan tanah disini jadi mungkin untuk meratakan beberapa kondisi tanah yang tidak sama atau tidak rata jadi yang disana digali untuk menutupi wilayah disini yang memang kondisinya mungkin tanahnya tidak rata ya oke kita lihat lagi kalau mungkin ada yang sudah menonton video kami sebelumnya tentang alternatif dari Jakarta menuju ke Depok yang posisi bayar tonnya lebih murah dengan asumsi pada saat itu memang Waze dan Maps juga menunjukkan jauh lebih cepat ya eh sorry jauh lebih lambat 3 menit saja dibandingkan kita harus lewat tol ya nah kukusan ini di kukusan sini ya waktu itu yang silahkan nonton lagi kalau belum menonton nanti kita akan tampilkan diri atas ya linknya di atas ini untuk alternatif ya kita masuk ke lewat pinggir sana terus itu ya ke pintu tol kukusan langsung bisa langsung menuju ke Depok atau ke Jagorawi untuk sekondisi saat ini itu kita lihat aktivitasnya masih di sana ya masih ahat-ahat berat fokus ada juga di dekat pintu tol kukusan menuju ke kesini mungkin memang saya rasa fokusnya adalah untuk meratakan dulu tanahnya karena bisa dilihat sendiri ya ini ada rawa-rawa di sebelah ini di depan saya ini ada pemancingan sebelah sana tadi rawak di depan ini rawak lagi mungkin ini juga dulu tempatnya adalah pemancingan ya jadi butuh banyak tanah juga jadi tanah yang di sana digali untuk menutupi tanah yang kurang rata di sebelah sini gitu inilah kondisi realnya ya gitu dan tadi ya nah saya beberapa kali saat belum mendekati wilayah rawa ini ada seperti ikan yang cukup besar gitu tapi setiap kali saya bergerak mendekati rawa ini dia masuk lagi gitu ya ya mungkin wajar aja kan karena emang tadi lihat sendiri sobatku semua ya ada kolam pemancingan gitu ya jadi ada kolam pemancingan di wilayah kukusan sampai dengan cineria ini nah ya mungkin juga ini jangan-jangan akhirnya sama gitu ya jadi mungkin akhirnya di dulunya kolam di karena sudah diganti rugi gitu atau mungkin ada yang lebih tahu ini bekas apa ya atau emang ini setu gitu ya atau rawa biasa boleh ikut komentar di silahkan di kolom komentar ya biar kita sama-sama saling bertukar informasi ini jujur aja saya bukan wilayah sini rumahnya jadi saya nggak tahu ini dulunya apa dan ini nantinya untuk yang perlu diketahui sobatku semua yang mungkin belum tahu ini sekali lagi adalah proyektor dari Cijago Seksi 3 atau Cijago Tahap 3 ya sekali lagi ini juga yang bikin pertanyaan saya adalah itu musholah atau madrasah ya kira-kira ya nah ini belum kalau dari posisi sebelahnya itu itu sudah diratakan tetapi musholah yang seperti musholah ini dan seperti entah madrasah entah musholah kalau lihat dari tiangnya itu tiang musholah ya untuk azan gitu ya nah itu belum diratakan oke nah ini sekali lagi untuk sobatku semua yang baru bergabung ini adalah proyektor Cijago Seksi 3 atau Tahap 3 ya kalau yang belum tahu juga ini Seksi 1 itu adalah sudah berjalan atau sudah berfungsi itu menghubungkan Jagorawi dengan Jalan Raya Bogor kurang lebih sekitar 3,7 kilo itu kurang lebih juga sudah cukup lama tahun 2012 terus Seksi 2 itu sudah berfungsi juga kira-kira tahun 2019 lalu dengan panjang proyek sekitar 5,5 kilo dari Jalan Raya Bogor hingga kukusan tadi yang tadi kita perbesar ya kita coba zoom tadi itu adalah wilayah kukusan atau juga video-video kami sebelumnya tentang alternatif Jakarta ke Depok melalui Tol Cijago itu adalah masuknya dari Tol Kukusan Nah sedangkan yang sekarang kita lihat sama-sama ini adalah proyek Tol dari Cijago tahap 3 atau Cijago seksi 3 dari kukusan hingga ke Cine yang kurang lebih sepanjang 5,4 kilometer ya sekali lagi 5,4 kilometer dari kukusan sampai ke dengan Cine re kayak gitu nah untuk di informasi berikutnya yang saya terima ya memang wilayah ini itu nantinya masih secara bertahap untuk dilakukan pembangunan nanti kita akan coba lihat lagi deh untuk lebih lengkapnya wilayah sebalik wilayah dari jalan ini jalan tanah baru yang di depan kami ini menuju ke arah Simpang Krukut belum sampai Simpang Krukut masih sebelumnya nanti kita akan lihatkan semua tentang progres dari proyek Cijago 3 ini oke ini adalah sebelum lokasinya sebelum pertigaan Tugu dari tanah baru demikian kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe like dan juga share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh